Intro Halo semuanya, balik lagi di channel gue Vincentit Raditya Oke, sebelumnya mohon maaf ya guys ya Kalau backgroundnya agak begini Mohon maaf Di video kali ini, sesuai judul Gue mau sedikit unboxing dan review Interkyom Interkyom, thank you Jadi gue mau unboxing dan review Interkom yang bisa dibilang budgetnya di bawah 1 juta rupiah Jadi yang mau gue review kali ini adalah Interkom BTS 3 Yang dimana itu seri terbaru dari seri sebelumnya Yaitu BTS 2 Ya barangnya baru datang hari ini Gue pesennya tuh di Bang Sandi alias Banggen.mv Ntar gue cantumin di bawah lah Instagramnya sama Youtubenya Ntar gue cantumin di deskripsi books di bawah Oke, kenapa gue pesennya tuh di Bang Sandi Atau di Banggen.mv Karena kalau di Bang Sandi Gue bisa sekalian dimodifikasi interkomnya Jadi bisa ala-ala Sena Nanti akan gue tunjukin ke teman-teman Apa aja bedanya Antara interkom BTS 3 Dengan interkom BTS 3 yang sudah dimodifikasi Oke Tapi sebelumnya harus kita unboxing dulu Nanti gue nyari dulu cutter Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi ini packagingnya Dan ini cutternya Ayo kita buka Oke teman-teman Seperti ini teman-teman barangnya BT interkom headset FM radio Rider to pilion Rider to rider up to 100 Until 1000 meter Jadi kurang lebih jaraknya tuh 1 kilo yang maksimal ya Fits on to almost any helmet Cable input interface Bisa buat boncengar Bisa buat ke HP MP3 GPS Terus multi user connectivity Up to 120 km per jam Water resistant Interkom pasti rata-rata sudah Water resistant Atau nggak waterproof Wuss Mantap Oke penampangan pertama kita lihat adalah Intercom nya Ini intercom BTS 3 Ya modelnya mirip-mirip Kayak intercom Sena Kalau gue perhatikan Ini ada Oh ini Toolkit apa ini Kunci L Tapi juga ada yang bintang juga guys Jadi bisa buat Ngencengin gitu lah Bracket Ini bracketnya Ini yang model velcro Lalu ada Kabel USB Kabel USB nya tuh Dia yang tipe type C Lalu ada Audio line Fungsi audio line ini Kalau kalian mau colokin Intercom kalian ke HP Jadi tidak melalui via Bluetooth Sebenarnya ada lagi guys Satu lagi Bracket Buat kayak helm Ini kan yang tipe velcro Itu lagi ini udah gue pasang di helm gue Ini intercom bracketnya Ini kabel splitter guys Ini kabel splitter khusus buat Kalau kita pesen di Bang Sandy Kabel splitter ini yang bisa Untuk modifikasi intercom ala-ala Sena Ya kurang lebih seperti ini teman-teman Posisinya ini kurang lebih seperti ini Ini anggaplah ini Sebuah helm ya Anggap ya Kalian bisa begini Bisa juga begini Cuman karena posisi intercom Gue berkaitnya di sebelah kiri Berarti gue taruh begini Nah yang membedakan Intercom yang BTS 3 yang sudah dimodifikasi Itu yang belum adalah Kalau yang belum dimodifikasi Itu dia tidak ada kabel tambahan guys Nggak ada kabel tambahan seperti ini Dan nggak ada ini Ini khusus yang Kalau dimodifikasi di Bang Sandy ya Kalau yang di tempat lain Gue kurang tahu Ini fungsinya ini Satu colokan kesini Satu lagi ke colokan Ke mic Mic headset Biar gampang guys Kita langsung nyalakan aja ya Nah dia udah nyala nih Ini kita colokin dulu Ini bebas ya guys Mau persunggsi gini Bisa gini juga bisa Bebas karena ini USB TFC Nah ini sekarang gue coba Gue colokin ke Mic gue Oke kita coba Test Test Oke ini kita coba Coneksi ke Bluetooth ke BTS 3 ya Nah Ada bunyi tuh Tutut Kita coba Dengan lagu Back Sound Channel gue make song tekan yang ini ya kurang lebih jadi seperti itu teman-teman intercom yang sudah dimodifikasi nanti untuk pengetesan ngobrol sesama intercom nanti gue buat di next video kebetulan juga ada temen gue salah satu motor vlogger Bogor Reza dia juga sudah menggunakan intercom nanti mungkin gue akan coba buat video konten kolaborasi bareng sama dia oke oke guys untuk harga paketannya harga intercom BTS 3 plus dimodifikasi oleh Bang Sandi itu kurang lebih harganya 700 ribu rupiah dan menurut gue sih ini sangat sangat worth it ya dengan harga segini karena harga under di bawah 1 juta kalian sudah bisa membeli intercom atau kalian sudah bisa mempunyai intercom yang sudah dimodifikasi dan bisa support untuk ngobrol sesama intercom ala ala Sena oke guys untuk link pembelian intercom BTS 3 beserta modifikasinya nanti gue cantumin kontak persennya Bang Sandi di disisi box di bawah kalian bisa langsung kontak dia aja oke oke teman-teman sekian video gue kali ini jangan lupa kalian dislike share komen terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat my name is Vincent Seritya peace out bye bye